Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sistem Aliza NIME 2019 2372 Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya Yaitu tentang ekonomi imajinatif Ekonomi imajinatif membahas bagaimana Mengelola ide dan membuat keuntungan Menurut Bob Geldof dalam karyanya Managing Creativity Sementara orang memandang bahwa Kreativitas dan manajemen seperti uang koin Yang bersifat kompatibel Yaitu saling melengkapi Sedangkan kreativitas dan ekonomi bersifat Saling merusak yaitu saling menghancurkan Salah satu tugas dari manajemen adalah Mengelola bagaimana membuat orang lain Lebih kreatif atau tidak Untuk memahami manajemen kreativitas Kita harus memahami kreativitas ekonomi Ada dua jalinan sistem nilai Yaitu satu sisi berdasarkan produk-produksi fisik Alat atau pelengkapan Karir dan platform Bersifat real dan material secara fisik Di lain pihak berdasarkan kaya intelektual Yang bersifat non-real dan memiliki sedikit karakteristik Karakteristik ekonomi yang lain dari ide-ide adalah Bahwa biaya mereplikasi atau meniru ide-ide seringkali diaplikan Hampir semua syarat dan keperluan ilmu, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan input intelektual lainnya Sangat diperlukan dalam berpikir, dalam riset, dan dalam tahapan pengembangan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh